Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...Unsur Forkopimda kembali menggelar acara Festival Anak Yatim. Gelaran festival diselenggarakan dalam rangka memperingati 10 muharam, juga sebagai program kepedulian pemerintah Kabupaten Sumedang bagi anak yatim piatus sekabupaten Sumedang. Dalam gelaran festival tersebut nampak hadir Bupati Sumedang, Sekretaris Daerah Sumedang, Kapolres, Dandim 0610 Sumedang, PLT Kejari Sumedang, Ketua MUI dan Perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, gelaran festival Anak Yatim ini merupakan kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Sumedang namun sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Ini kami, Korokopimda Kabupaten Sumedang, beserta Pasnas, Bang Jabar, dan komponen lainnya menyelenggarakan kegiatan festival muharam, Yogyar Muharam 10 Muharam Asyura ini, di mana kita disunatkan untuk menyantuni yatim piatus, dan Korokopimda Kabupaten Sumedang, beserta Pasnas, Komponen, menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka memberikan perhatian, kasih sayang, pengayuman kepada yatim piatus, sekaligus menggugah keperluan kita untuk terus berpartisipasi, memberikan perhatian kepada yatim piatus tersebut. Pada saat ini pun tentunya, Bupati Darah akan terus membuat kebijakan, program, dan kegiatannya berdampak kepada semakin terperhatikannya yatim piatus, sehingga bisa mendapatkan kehidupan dengan baik, dan misalnya orang-orang yang sukses. Doni Ahmad Munir mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumedang akan terus membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak kepada nak yatim piatus, memberikan perlindungan, memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan aturan agama juga negara. Diki Guntara, Bandung TV